Wobosko balik kembali ke teman-teman channel Farhan Story dan untuk kesempatan video kali ini saya bakal membahas Vespa P200XE Punyanya Broandrong ini wah ini mantap Broandrong ini mau saya mau tanya-tanya tentang Vespa ini Ini cukup mbois juga ini teman-teman ya buat teman-teman semua yang berminat nanti ini tak spill harganya juga di akhir video Untuk spare partnya pakai apa saja nanti bakal tak tanya-tanya bersama Broandrong Dan ini tahun berapa pakai spare part apa saja dan kondisi mesin seperti apa nanti tak spill satu persatu Oke langsung bersama Broandrong ini Broandrong ini kamu di sebelah sini biar enggak back leg bro lawan cahaya Yang punya kawasan ho adem ini Broandrong ini kalau boleh tahu ini Vespa tahun berapa ini bro Ini Vespa tahun 87 ini Vespa tahun 87 platnya mana ini bro Ini plat aslinya ini plat BM cuman lagi dimutasi ke plat R Oh jadi ini platnya plat BM luar Jawa tapi lagi dimutasi ke plat R Banyu Mas tinggal selesainya aja Terus buat speknya Mas ini spek mesin gimana Mas? Kalau spek mesin ini standar Mas Oh masih standar tapi standar oke ya Bro Masih standar Oke terus kita bakal review dari bagian atas Bro ini Bro Ini buat apa ini kepalanya masih ori Bro Kepala masih ori Mas Oh terus ini Hansfad pakai apa Bro Hansfad kita pakai Haris Kok pakai Haris Karbon Terus ini handle nya Handle kita pakai SIP SIP oke Terus speedometer Speedometer masih ori Oh masih ori Terus lampunya Mas Ini lampu pakai punya apa ini Mas? Lampu kita pakai Dimecker ini kalau custom dari Denny Beling Oh custom dari Denny Beling Semarang Dikustom ke Vespa Tapi nyala ya Mas? Nyala Nyala ini logonya masih ada P Piago oke Terus P200XE Chat nya mantap Bro Terus ini Mas tak sepilkan di bagian sini Mas Nah dari depan ini Mas Ini sok nya pakai sok apa ini Mas? Kalau sok depan kita pakai Ferozy Ferozy ukuran berapa Mas? Ferozy ini kan khusus buat Vespa ya Oh jadi berarti universal ya Kalau buat Vespa Oke Terus bahannya pakai bahan apa ini Mas? Ini kalau bahan kita pakai misil Oh misil ukurannya? Ukuran 350-10 Oke 350-10 Ini ring berapa ya Mas? Kalau boleh tau Mas? Ring 10 ini Mas Oh ring 10 oke Pelek nya pakai punya apa Mas? Kita pakai Ferozy Oh Pak pelek Ferozy Sok nya Ferozy Bahannya pakai apa tadi? Misil Misil Ukuran 350 per 10 Oke Terus kita ke bagian sini Liting nya pakai apa ini Mas? Liting pakai punya pack Cuman yang custom Oh pakai punya pack yang custom Seperti ini Bro Tampak dari sini Dan disini udah pakai peman seperti ini Nah ini namanya apa ini Mas? Wandrong ini Oh itu bordes Mas Oh bordes Terus ini udah dipasang apa namanya ini Mas? Underbone Oh ini udah dipasang underbone juga Bro Terus ini yang bawah namanya apa Mas? Itu spoiler Oh spoiler Bro Anjay Mestinya standar nanti kita nyalain Bro Jok nya custom dimana Mas? Kalau jok ini kan orinya Mas Oh masih ori Masih bawaan ori Dulu Dulu Nyampe disini Cuman kita bawa rangka Terus pas kita restorasi Kita benerin lagi Oh berarti ini Sampai yang ambil dari Kondisinya gak seperti ini Terus semua di restorasi ulang ya Mas? Iya Oke nanti bisa dibukakan Jok nya Mas? Jok nya bisa dibuka? Bisa ya Oke Coba dibuka sama Bro Wandrong Nah kondisinya seperti ini Bro Ini Bro Wandrong Ini Dibuka seperti ini Rangka masih utuh semua Oli samping masih pisah? Oli samping pisah ini Oke Mantap Masih pisah Oke Jok nya masih ori Bro Oke Bisa ditutup lagi Bro Wandrong Terus ini lampu belakang Pake punya apa Mas? Lampu belakang ini Ini bosata Mas Oh bosata Oke Dikopi lagi Bro Wandrong Terus ini Leading belakang Pake punya apa? Ini pake punya PX Cuman yang Custom Oke Terus ini Bro Belakang ini namanya apa ini? Spoiler Mas Oh spoiler juga Berarti depan belakang Dispoiler Eh Ini sok belakang Pake punya apa Mas? Sok belakang kita pake Kerosi juga Satu set sama depan Boleh Boleh Berarti depan belakang Pake set Verosi ya Mas ya Mantap ini Bro Terus itu bagasi depan Bisa dibuka Atau enggak Mas? Bisa Cuman Bawa kunci Oh kuncinya Gak dibawa Tadi Kebetulan pas lagi main Bersama Bro Wandrong Terus Iseng-iseng Pengen tak review Terus kebetulan Malah gak bawa kunci Jadi gak bisa dibuka Oh kenalpotnya Mas itu Pake punya apa ini Mas? Belum Dispilkan ini Kalau kenalpot Kita pake punya DRC Oh DRC Victoday Oke Pro Victory Racing Dan X Wah semantap Standar tengah Gak ada ya Mas ya? Gak ada Lagi dilepas Soalnya Kalau kenalpot kiri Gak bisa pasang standar tengah Terus standar samping Pake punya apa Mas? Standar samping Replika SIP Oh Replika SIP Boleh Monggo buat teman-teman Semua ini Dijual juga Yang Berminat Monggo langsung Dijabri saja Bersama Bro Wandrong Ini Nanti kontak personnya Taruh di deskripsi Dan buat harganya Lumayan perih juga Ini Bro Buat teman-teman Yang berminat Monggo silahkan Langsung Digaskan Bro Vespa tahun 87 87 Asik bersama Bro Wandrong Terima kasih Bro Wandrong Eh Belum Coba di Cekson Bro Bisa dinyalain Oke Ini bersama Bro Wandrong Mau dinyalain Vespanya Suara mesin Seperti ini Masih Oris Sinil Bro Oke Oke Cukup Mas Wandrong Bisa dimatain Oke Vespanya Seperti ini Bro Monggo buat teman-teman Semua yang Wani perih Langsung Dabri Nanti nomornya Tak Taruh Di deskripsi Bisa tak Dabri Ke saya Langsung Bisa langsung ke Bro Wandrong Oke Monggo teman-teman Yang berminat Terima kasih Bro Wandrong Cukup sekian Jangan lupa Slebew Asik Terima kasih Jangan lupa ke Frot Rodo Ngempet Thank you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh